Sementara itu berbagai tantangan dihadapi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Poliwali Mandar, Dirga Adiputra Singkaru dan Iskandar Muda Baharudin Lopa saat melakukan kampanye di wilayah terpencil. Pasangan yang diusung partai Nastem ini harus naik rakit bambu dan melintasi tujuh sungai untuk tiba di lokasi kampanye. Hal ini dikarenakan daerahnya belum dapat diakses kendaraan roda 4. Dirga Iskandar berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan dan membuat jembatan gantung jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Supaya secara struktur dia tidak akan terganggu jika terjadinya arus sungai yang keras ataupun adanya banjir datang. Jadi akan lebih awet dan lebih permanen. Pembangunan prioritas kita buat daerah-daerah tersebut ini adalah infrastruktur. Infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, itu yang paling penting. Supaya desa-desa seperti Kalumambang ini tidak tertinggal terus, ada kemajuan gitu. Selajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.